Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Jadi perspektif ini Nama panggilannya itu Jama'a perspektif Jama'a perspektif Nah perspektif ini harus kita kembangkan Jadi ketika kita memandang satu isu itu Tidak sebelah Jadi tidak berat sebelah Jadi utuh perspektif kita ada yang negatif Kita harus tahu juga ada yang positif kita tahu juga Nah kita kali ini kita akan membahas Sesuatu tema yang sangat berat Apakah itu? Kita bisa lihat ya dari bajunya Bang Fajar ini Jangan dibuka Karena Pokoknya jangan dibuka aja Oke jadi Jadi nama narasumber saya kali ini adalah Bang Fajar Nama ini adalah perantau juga dari Sulawesi Selatan Lebih tepatnya itu di Bulukumbah Suku Kajang disana ya? Dekat dari Kajang Dekat dari Kajang Tapi abang ini Kajang atau Bugis? Atau Lebih ke lu Sukunya? Saya lebih kentalnya ke Konjo Oh Konjo Konjo Suku Konjo Bukan Suku Kajang itu? Konjo itu bukan bahasanya Atau suku itu? Suku Konjo Kalau itu persoalan suku Tidak tahu ya Eh persoalan suku saya tidak tahu Yang jelas bahasa daerah itu ya Masih Konjo Masih sama dengan Kajang Apa yang Nabi Dagang itu bahasa Konjo dengan bahasa Selayar? Apa ada yang sama? Tidak? Banyak perbedaannya Dan kadang lebih sulit Tapi kalau misalnya saya bicara bahasa Selayar Ada yang dimengerti kan? Sedikit-sedikit Sedikit yang mengerti Dimengerti Karena Konjo Selayar dengan Konjo Di kampung saya itu Perbedaannya agak banyak Oh ada? Ada Ada bedanya? Ada Saya kira itu Konjo itu Satu Bahasa semua Bahkan Kajang dengan Bira juga punya perbedaan Cuman kalau Bira dengan Kajang tidak terlalu banyak Beda dengan Selayar Apakah mungkin karena Selayar pulau Entah juga Jadi kali ini kita Akan membahas tentang Filosofi dari Merantau Merantau itu Banyak yang melakukan Termasuk saya juga melakukan Anas yang narasumber kemarin itu Merantau juga Nah ada beberapa alasan mungkin dari orang-orang ini Merantau gitu Ada yang mungkin karena faktor ekonomi Karena memang Ingin memperbaiki Kehidupan Kehidupan Ada yang sudah jenduh dengan kampung Atau sudah jenduh dengan kampung Atau memang Mau mencari tantangan baru Di kampung lain Karena katanya Jakarta ini keras Ya Begitu Nah yang pertama saya mau tanyakan itu Bagaimana menurut abang ini Tentang Jakarta itu keras Nah ini kan abang sudah lama di Jakarta Sudah berapa tahun di Jakarta? Saya di Jakarta Awal-awal itu tahun 2007 Tapi kalau ke Jakarta itu cuma 2 bulan Balik lagi tahun depan begitu Sampai dengan tahun 2012 Nah di 2013 itu saya lama Dari awal tahun sampai pertengahan tahun Ada sekitar 6 bulan sampai 7 bulan Dan melihat selama ini Memang Jakarta itu keras Keras nih Sangat keras Bagi pengangguran Bagi pengangguran Saya juga merasa agak itu Aku masih pengangguran disini Tapi dibanding kita di kampung sendiri Jauh lebih parah Ketika di kampung sendiri Kenapa? Jauh lebih Enak di kampung sendiri? Jauh lebih parah Lebih parah Lebih parah ya Bermandikan emas di negeri orang itu Masih lebih bagus Mermandikan batu Di kampung sendiri katanya Tapi Kalau abang ini sebaliknya ya Oke bagaimana itu? Kenapa bisa? Karena di kampung sendiri terlalu manjak Tidak ada tantangan Dan Bahkan dibilang Tidak ada peningkatan dalam kehidupan Karena disana ada Apa-apa Ada keluarga Bahkan tidak punya uang Mau beras ada Banyak teman Kalau kita Mau cari makan ikan Laut Tidak tahu Tidak tahu mancing Atau tidak tahu Nyari ikan di laut Banyak teman jadi pelaut Tapi kalau kita disini Itu memang benar-benar Bagaimana Kita disini itu Memang tidak dimanjakan Disini apa-apa bayar nih? Apa-apa bayar Dan disini saya juga bisa beli emas Tapi kalau di kampung Tidak bisa beli emas Oh berarti lebih Abis disini Walaupun pengangguran Walaupun pengangguran Jadi pengangguran Maknanya pengangguran itu Tidak 100% Dia itu tidak kerja apa-apa Maksudnya kalau disini kan Dianggap pengangguran itu Orang yang tidak bekerja di kantor Tidak bekerja di instansi Tidak punya penghasilan tetap Tapi kan ada alternatif lain Banyak yang berdagang Yang menjadi pengusaha itu kan Nah apanya yang bikin keras ini Jakarta menurut Awang Karena Apakah orang-orangnya yang Bukan kesalahan orang-orang Karena kalau di Jakarta itu Orang dulu bilang Lalu gue-gue Ya terserah kan Bagaimana kita cari hidup itu Memang sangat sulit Ada Saya pernah ketemu orang nih Dulu tahun 2008 Di Jakarta Kedua kalinya saya ke Jakarta Katanya begini Jakarta itu ibarat benang kusut Oke Ini istilahnya nih Saya lagi mengerti nih Terus Kita ini sebagai jarum Bagaimana Menarik benang kusut itu Masuk ke dalam jarum Itu Tantangan Jakarta Setelah benang itu Masuk ke dalam jarum Yang namanya benang kusut Tidak bisa langsung lurus Harus ditarik dengan pelan-pelan Seperti itulah Seperti itulah kehidupan Jakarta Oke Disitu ini apa Perumpamannya nih Perumpamannya Dan setelah saya jalani Memang begitu Oke Iya memang begitu Setelah saya jalani Tidak Saya juga tidak langsung seperti Ada disini Oke Ya kan Berapa kali kesini Mencoba Baik lagi Kembali lagi Terus Dan Tapi kembalinya bukan ke Bulkumba Bukan Ke kota Makassar Oke Merti kalau Kalau memang dibandingkan di kota Makassar Dengan di kota Jakarta Kita kan sama-sama perantau juga Mending sekaligus kesini Mending sekaligus kesini Terus kalau kita juga di Makassar Karena dekat dengan Bulukumba Karena kita kan Banyak beraktivitas di Makassar Jadi banyak teman Oke Iya kan Terus kalau di Makassar itu Saya tidak nyari uang Tapi ada saja Kalau disini Serunya Dan Enikmatnya Ya itu harus mencari Iya benar Kalau tidak bergerak satu hari itu agak susah Agak susah Jari saja harus bergerak itu Kalau jalan-jalan kan bergerak juga jari Oke Oke Nah setelah Ini ada pengganggu di depan ini Tolong ya di notice itu Namanya Anas itu yang bingung Kalau kedengaran Jadi Kalau di Jakarta itu kan sudah lama Sudah lama Alhamdulillah Ada keinginan untuk pulang kampung Maksudnya bertani kah Atau melaut Tidak ada Tidak ada Tidak ada sama sekali Nah kenapa Bahkan Kalaupun ada niat pulang kampung Karena masih ada kakek di kampung Paling tujuannya 91 Oh Buat ya Pulang kampung untuk menjenguh Orang-orang di kampung Dan ziarah ke makam Ya betul Kalau untuk Keinginan untuk hidup di kampung tidak Padahal itu belum pembaharan Kota yang Indah Kota wisata itu Tidak Tidak mau kesitu Tidak Oke Tidak Karena saya lebih mencari tantangan Oke Sudah Berapa tahun sih sudah Ada 10 Kalau mau dihitung Seteluh Setotal Setotal dari Ya kita ambil dari 2016 Tambah 2 tahun Jadi 2016 Sampai 2020 Sekarang Tambah 2 tahun Kebelakang Oke Tapi dengan totalitas Tinggal lama itu Ya dari 2016 Sampai 2012 Sekarang Jadi yang benar-benar Yang namanya cari uang Kadang ada Kadang tidak ada Kadang hari ini kita puasa 3 hari ke depan Lagi baru bisa makan Oke Oke Jadi Seperti itulah Jakarta ini Tapi kalau misalnya Faktor bahasa Ini kan Orang Sulawesi Agak-agak susah Menyesuaikan bahasa orang sini Kalau orang-orang timur yang lain Kayak orang Flores Orang Papua Ketika ke Jakarta Dia tidak ada Kayak Miji Piki Itu kan tidak ada Nah Kalau orang Kita Orang Makassar itu Harus dihilangkan Itu Miji Piki itu Itu bagaimana itu Tantangannya Apakah Kaku lidahnya Untuk bergaulkan disini kan Ya penting bahasa Kalau Saya dulu juga begitu Jadi saya itu dulu juga begitu Pertama kali datang juga begitu Dan berapa bulan disini Susah menghilangkan itu Oke Mungkin ada cerita lucunya dulu Awal-awal lagi disini Jadi dulu waktu datang ke sini itu Sama seperti Bang Ihwal Ngobrol sama orang sini Sama orang sini Keceplosan Pasti ada kan Ada Jadi karena Dan selama saya disini Interaksi juga dengan orang-orang Dari kampung Oke Jadi keterbiasaan itu ada Apalagi di rumah kita Berbicara Dialek Makassar Ketika di luar kita harus Berdelek orang Betawi Tapi kalau bagi saya Karena sekarang Dunia digital ini Sudah makin tren Banyak Banyak gitu Orang Makassar Sekarang Menggunakan bahasa dia sendiri Ya bener-bener Kayak Arief Brata Arief Brata itu Cuman Arief Brata Kalau saya melihat Tidak semua Jadi ada momen-momen tertentu Dia pakai Jiki Tomi-nya Oh biasa pakai Jiki Tomi? Biasa juga Kadang keceplosan juga Oke oke Tapi entahlah lah Kalau Benarnya kan Nah tapi Kalau saya Menghilangkan itu Di awal-awal Belum Hebat sekarang Saya bergaul dengan orang Betawi asli Yang pakai KTAP lo Oke gue Kalau Sekarang kan ada Gue Oke ini jadi Mungkin saya perlu Ini pertanyakan lagi Kan di Jakarta itu ada yang bilang Gue Ada yang bilang gue Ada yang bilang lo Ada yang bilang lu Itu Apa bedanya disitu Kalau saya rasa Yang asli Betawi itu Yang gue Apa Yang selalu Yang ada IE-nya di belakang Gue Oke oke Ada apanya Jadi saya awal-awal itu Bergaul Bergaul dengan orang Tanah Abang Oke Jadi dulu bahasa saya Bukan gue Gue Karena Oke Karena berakhirnya Yang orang asli Betawi Di Betawi situ Oke Kalau yang Saya pahami Begini Kalau gue Saya kira dulu itu Orang yang bilang gue Itu orang-orang yang gaul Sama lo Itu kan Terkesannya gaul Kalau orang-orang yang Memang asli Betawi itu Gue sama lu Kan jarang ada orang disini Pake lo Lebih banyak pake lo kan Iya Tapi kalau di daerah Tanah Abang itu Lo Oh lo disana Berarti asli Betawi itu Pake gue Dan lo Ya pernah juga Saya pertanyakan itu Apa benanya gue Sama gue Sama gue Katanya Gue itu lebih kasar Gue itu lebih kasar Iya Gue itu lebih kasar Gue itu asli Oh iya oke Kalau lu sama gue itu Lebih merakyat kayaknya Ya oke oke Nah kan kita ini Lidah Sulawesi Agak susah memang Menyesuaikannya Karena di Sulawesi itu Ada misalnya bahasa Kita lebih mendahulukan itu Kata kerja dibanding subyek Contoh Mau kak pergi Ke kosan Kan maunya dulu Baru kaknya Baru sayanya Kalau disini kan Saya mau pergi ke kosan Subyeknya dulu Baru kata kerja Itu kan agak-agak susah Penyesuaiannya Banyak juga kata-kata yang Tidak mirip disini Harus diganti Kayak apa deh Kok Itu kan kenapa Kenapa begini Kok gini Itu kan Banyak hal-hal yang memang susah Ada hal-hal yang harus diubah Kayak misalnya Tindis Jadi Sulawesi kan Tindis Disini kan Ada orang tau Tindis Pencet disini Matikan lampu Bunuh itu lampu Jadi banyak memang culture shock Kalau orang-orang Sulawesi Ketika berada disini Nah kalau Yang paling aneh itu Misalnya kalau kita ngobrol Dengan sesama orang Sulawesi Terus pakai Apa Logo itu Itu masuk Jadi lagu Artutonik itu Baru Piko Apa Baru ke sebulan Di Jakarta Loh Gatom Itu memang Satir itu Lagu-lagunya Artutonik Untuk orang-orang yang Perantau ya Karena Bagi saya sekarang Ketika gini Walaupun baru Dari Makassar Datang ke Jakarta Pede makin saja Dengan bahasa Oke Apa yang buat kita pede Apa yang buat kita Ya Bagaimana orang bisa Mengerti dengan bahasa Seperti Orang Batak Datang ke Jakarta Karena mereka Pakai bahasa Benar-benar baku Tidak ada Jiki Tomi Mereka pede Dengan bahasanya Betul Betul Kayak Hotman Paris itu Mereka tidak Malu Memakai Logatnya Karena logatnya Kalau kita disini kan Malu Malu Ikut-ikutan disini Kayak Padahal Aneh dengarnya Yang paling lucu lagi Itu kalau kita yang dari Makassar datang ke Titik keramaian Pakai bahasa Maluki Saya pernah ketemu Orang Makassar begitu Jadi dia mau tuh Pakai bahasa sini Tapi Maksud kok Kalau datang kok Kesini Eh pakai bahasa Bahasa kita Batami saja Walaupun di tengah keramaian Betul Betul Nah itu saya ambil dari orang Batak Kalau toh susah Pakai bahasa Jiki Tomi Gunakan Seperti Batak Bahasa baku Bahasa baku saja Baku Yang sangat baku Betul Jadi ada Kasusnya kemarin temanku itu Lucu dia Anas namanya itu yang saya kemarin Mau wawancara juga Dia ke warung Tiba-tiba dia keceplosan Eh berapa Pade goreng hantapal Eh berapa goreng hantapalik Pakai palik disini Langsung ngolih sendiri Nah itu Ada memang kejadian-kejadian yang lucu Yang kita masih Apa Tidak bisa hilangkan tau Kalau sampai disini Dan itu tidak apa-apa Tidak apa-apa Apalagi Di tempat itu Kita sering begitu Jadi biar orang itu Mengerti dengan rasa kita Betul-betul Tapi kalau kita minoritas tau Tidak malu-malu Tapi kalau minoritas Kalau saya wala disini Saking susahnya itu Apa Diali Logat sini Saya itu lebih Memilih diam Banyak diam Kalau saya Saya dulu itu begini Karena Karena Kadaan terpaksa Jadi saya datang disini Tidak tau sama sekali Jadi apa yang saya Kalau saya ke warung Ya pake dialek sana Jadi orang tidak mengerti Tidak mengerti Jadi terpaksa Untuk harus belajar Oke oke Nah jadi keterbiasaan Jadi proses itu Dua bulan Bergaul dengan orang Tanah Abang Jadi Saya bisa bahasa sini Bisa Logo juga Benar 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 Karena Ini kan perlu Diedokasi orang-orang Sulawesi Bahwa Tidak perlu malu Untuk menggunakan Bahasa kita sendiri Disini Karena Ya itu Tapi Kan Kalau di Sulawesi itu Kita Pakainya saya dan kau Nah itu dianggap Agak-agak kasar Kalau kita misalnya Eh kau mau kemana Agak-agak Tidak sopan Lebih sopan katanya Pake lu dan gue Nah itu Kalau misalnya kita pake Bahasa aku kamu Itu bagaimana Kalau di Jakarta Aku kamu Jarang ada orang pake aku kamu Itu bagaimana digunakan Karena aku kamu Itu lebih sopan Aku kamu itu lebih sopan Oke Nah kalau logo itu Sebenarnya kasar juga Sama di bilang kau Oke Gitu Tapi Orang-orang Medan Datang kesini juga Pake kau juga Orang-orang Apa Orang-orang Papua juga begitu Bahkan lebih peda Orang Papua Daripada kita Orang sama orang Ambon Iya kan Masa kita orang Makassar Yang kota metropolis Tidak pede Benar benar Harus dibanggar dengan bahasa tersendiri Apalagi jalan kip begini Berdua diketengah keramaian Malu-malu kip mau kipake lu Tidak Tidak usah Santai saja Pakai bahasa Tidak saja berinteraksi Tapi yang paling Apa Paling Yang paling kena Culture shock itu Cewek-cewek Misalnya cewek-cewek Makassar Ketika sampai disini itu Dia malu menggunakan bahasanya Cewek-cewek Jadi saya pernah itu Kasusnya itu Saya ketemu Teman saya itu Dia di Di angkutan umum Angkutan umum Saya ketemu Ngobrol disitu Saya menggunakan Logat Sulawesi Kan orang Makassar Teman saya di Makassar Dia tetap dengan Lah gue Saya mau Ketawa Mau ketawa tidak enak Mau ditegur Tidak mungkin lah Saya tegur Tapi Jadi begitu Berjalan begitu Saya tetap pakai Logat Makassar Dia logat kesini Mungkin Malu atau bagaimana Itu saya tidak tahu Jadi memang harus Kipede dengan Logat sendiri Yang penting masih bisa Jadi mengerti Ada kosa kata yang Dimengerti tau Karena banyak memang Kosa kata-kosa kata Yang tidak dipakai Di Mangkansar Dipakai disini Kayak apa lagi Pergi kebeli Pipet Misalnya Di sini bukan pipet Bukan pipet Sedotan Kalau itu dulu Saya sering pakai itu Karena kalau Siang kan mau beli Moki beli es Jadi saya itu ke warung Bila Mas Apa Saya mau beli Itu es Jangan lupa pakai pipet Si orang ketawa Apa itu pipet Nah ketawa Oke 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 Tapi Seiring Karena setiap hari Saya kesitu Saya jelaskan Pipet itu sedotan Jadi kalau saya kesana Akhirnya Oh iya Oke oke Nah pertama kali Kesampir Jakarta Apa yang Dikerja dulu disini Pertama kali Nganggur lama Sudah jelas Pasti nganggur lama Itu tidak ada Keinginan pulang Pada awal nganggur Oh tidak ada Sama sekali Tidak ada keinginan pulang Ya karena Memang sudah Bertekad Mungkin di Bulat tadi Pernahkah memang Bertekad itu Bila mau cari istri Orang Jakarta Akhirnya Dapat orang Jakarta Akhirnya dapat orang Jakarta Nah bagaimana itu Misalnya pertemuan dua budaya itu Apakah bahasanya kan Atau budayanya kan Orang Itu Betawi 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 Enggak Jadi apa ya Kalau dilihat dari garis-garisnya keluarga istri itu Keturunannya Sunda semua Dari ibu Bapak Sunda semua Tapi besar disini Tapi lahir di Jakarta Kalau biasanya kan lahir Jakarta Dibilang orang Betawi Iya betul Tapi dia tidak mau dibilangi Sunda Dan dia tidak mau dibilangi Betawi Jakarta saja Orang Jakarta Tidak usah disebut di belakangnya Karena nanti Ada orang tersilu Iya betul Betul Jelas dia tidak mau dibilangi Betawi Dia tidak mau dibilangi Sunda Dia pokoknya Jakarta Tapi kalau secara keturunan Dia lebih Sunda ya Sunda Ternyata disetelusuri Dia punya keluarga Orang Sulawesi juga banyak Waduh Orang Sulawesi Jadi iparnya mamanya Orang Sulawesi Ada yang bugis Ada yang orang Makassar Orang jeneponto malah Waduh Jadi kental Jadi saya itu melamar Ya pakai ada adat sana juga sedikit Karena ada Disikan dari belakang tuh Waduh mas Pakai kekuan apa naik? Pakai lah Waduh Emang orang bugis itu nih Tapi tidak sebesar disana ji Oh tidak sebesar disana ji Oke oke Selamat menikmati